Siti Azkiah Siti Azkiah Zahra Standby gak? Standby pak Ekinasia pernah denger gak? Ekinasia Apa pak? Ekinasia pernah denger gak Ekinasia? Belum pak Kamu di pelayanan gak? Iya pelayanan klinik pak Ekinasia belum pernah denger? Belum Kalau in boost force? In boost force Nah itu isinya Ya jadi mungkin Kamu gak melihat Komposisinya ya Gak apa pak Jadi salah satu contohnya adalah penggunaan Ekinasia Penggunaan Ekinasia itu waktu Covid itu sangat tinggi sekali Karena bisa Klaim, mereka bisa mengklaim meningkatkan Daya tangan tubuh dan bagus untuk Infeksi pernafasan atas Semoga itu waktu pas Covid itu permintaannya sangat tinggi sekali Waktu saya masih di industri juga ya Terus sampai kehabisan bahan baku Ekinasia Karena rebutan itu Ekinasia bahan bakunya Belum lagi dengan konsep lockdown Jadi bahan baku dari luar itu agak susah masuk Nah kesedihanya agak kurang Sehingga menyebabkan permintaan banyak Tapi suplainya kurang Ya harganya juga cukup lumayan Oke kemudian Oke kemudian saya rasa ini pernah berdengar namanya asam folat Ya vitamin E Ya kemudian asam amino Ya Itu termasuk di dalamnya adalah penggunaan dari nutrasetikel Ya Oke jadi kembali lagi Simpelnya ya Nutrasetikel adalah Satu produk ya Yang di dalamnya berisi komponen nutrisi Ya diantaranya vitamin, mineral, asam amino, herbal, ya Prebiotik, probiotik, ya Yang bisa memberikan manfaat kesehatan Ya Itu definisi simpelnya Definisi sederhananya Oke kemudian Nah memang kalau di Indonesia Produk nutrasetikel itu Tidak familiar ya Tapi mereka lebih Untuk di Indonesia itu lebih menyebutkan adalah Suplemen kesehatan ataupun suplemen makanan Ya untuk di Indonesia Tapi kalau di Eropa dan di Amerika Sudah menggunakan definisi nutrasetikel Ya Kalau di Indonesia belum Ya belum distandarkan Penggunaan nutrasetikel Penggunaan kata nutrasetikel Ya Nah tadi saya bilang ya Nutrasetikel terdiri dari dua kata Nutrisi dan farmastikal ya Atau obat-obatan ya Oke nah ini saya bilang di-hitat lagi Ya produk Produk makanan ataupun suplemen ya Yang dapat Memberikan manfaat kesehatan Ya nah suplemen ataupun bahan makanan tersebut Atau kerupakan tersebut Ya sifatnya berisi Apa namanya Bahan-bahan ya Alami ataupun bisa saja sintetis Ya sintetis Sintetis ya Seperti itu Nah terdiri dari depas aja Sudah saya bilang di awal juga Vitamin mineral Asam amino Asam lemak herba Probiotik Prebiotik ya Itu masuk ke dalam Nutrasetikel ya Yang fungsi memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh Atau meningkatkan Kesehatan jantung Kinerja olahraga Itu salah satu klaimnya Oke kemudian berkembang ya Karena memang saya bilang ya Pro dan kontranya adalah Terkait efikasi Makanya Pada era postgenomic Artinya apa Artinya mereka dicek Nutrasetikel ini dicek secara level genemiknya ya Atau level selulernya Apakah memang mereka memberikan manfaat Ya Ada beberapa studi-studi Ya Studi-studi Contohnya adalah penggunaan probiotik dan prebiotik Ya ini sudah menggunakan Studi postgenomic Artinya mereka dilihat Apakah ada ikatan reseptornya Ya Apakah memberikan manfaatnya Nah mungkin yang sering kalian pernah dengar Kalau Anda mengikuti ya Anda mengikuti perkembangan untuk covid Adalah vitamin D Oke saya tanya dulu nih Mutiara Andini Ya Mutiara Andini Halo Mutiara Andini Ya Ya Pak Hadir Ya hadir Mutiara Andini Mutiara Vitamin D Mahaman Anda Dulunya buat apa Biasanya buat Pasien-pasien Apa Vitamin pembantu Biasanya pasien Poliparu sih Pak Oh Ya maksud saya yang Umumnya Umumnya Sebelumnya Biasanya udah guna Untuk vitamin D Halo Mutiara Pelayanannya gimana Kekebalan tubuh ya Pak Sebelumnya sih Mutiara dimana Apanya Pak Kerjanya Di rumah sakit Masa kita apa Di RS Ananda Bekasi Pak Pelayanannya Iya betul Oke mungkin Itu udah advance ya Penggunanya udah Untuk kekebalan tubuh Itu udah advance ya Mungkin satu lagi nih Sebelumnya Ya Siapa nih yang belum ya Pak saya mau jawab Pak Boleh-boleh Yang tadi Septya Wafa Tadi masih di jalan Pak maaf ya Pak Ya Gak apa-apa Tolong divokan aja Septya Wafa Iya Gimana Biasanya kalau vitamin D3 itu Biasanya buat kayak tulang Atau gigi sih Pak Ya Memang dulu awalnya Vitamin D itu awalnya Untuk tulang dan gigi Untuk tulang dan gigi Tapi saya bilang ya Karena berkaitan dengan Ilmu pengetahuan Berkembang terus Sudah masuk ke dalam Level seluler Jadi setiap sel Itu memiliki Reseptor vitamin D Ya ada namanya FDR Vitamin D reseptor Ya setelah diteliti Secara genomiknya Reseptor vitamin D itu Ternyata mempengaruhi Apa? Sistem kekebalan tubuh Ya Memperbaiki fungsi-fungsi Organ Ya Nah itu yang saya ingin Tekankan Jadi vitamin D itu Sekarang udah tidak Hanya untuk Kebutuhan Tulang dan gigi saja Ya tapi ada Penggunaan juga Kekebalan tubuh Bahkan juga biasanya Digunakan Untuk treatment Fertilitas Ya Karena Fungsi ovarium Akan menghasilkan Sel telur yang bagus Ya karena ada FDR nya Ya Vitamin D reseptornya Jadi ini Maksud saya Sekarang Nutrastical itu Sudah Tidak dianggap Sebelah mata lagi ya Karena Menurut penelitian-penelitian Dan sudah Dilihat secara Post genomiknya Memang memberikan Manfaat Kesehatan Ya Walaupun memang Kebanyakan memang Masih butuh Konfirmasi lagi ya Produk-produk Nutrastical yang ada sekarang Ya Oke Kemudian Asam lemak Asam lemak Omega 3 ya Ya ini Sekarang sudah terbukti Mereka memang memiliki Manfaat untuk Kesehatan jantung Dan otak Perkembangan otak Ya Oke sumber-sumber Nutrastical ya Vitamin mineral Herbal Kemudian Asam lemak Ya Kemudian Probiotik Dan prebiotik Kemudian Senyawa bioaktif Seperti Polifenol Antiosianin Karotenoid Ya Yang biasa Umumnya Ditemukan pada Sayuran dan Buah-buahan Ya Nah itu sumber Nutrastical Ya Nah kalau untuk Regulasi Menurut Baik menurut FDA dan DSH Ya Masih dianggap Memang sebagai Produk makanan Ataupun Supplement Ya Bukan obat-obatan Ya Oke kalau di Indonesia Sebenarnya saya lihat tadi ya Untuk nutrastical itu Masih Belum Didefinisikan Secara Baku ya Tapi Bisa kita Masukkan ke dalam Nutrastical itu Ke Penerapan Produk pangan Gizi khusus Ya Nah Kalau kalian pengen Tahu Secara produknya Kalau kalian pernah lihat Suplemen Kesehatan Ataupun Suplemen Makanan Ya Itu Bisa dikategorikan Masuk ke dalam Nutrastical Ya Tapi ke Indonesia Tidak menggunakan Kata nutrastical Tapi suplemen Kesehatan Dan suplemen Makanan Oke Ini beberapa Sarat yang Dipatui Tentunya Kita masih Masuk Regulasi BP POM Ya Jadi Ejin edar Saratan Kualitas Itu masih Mengikuti BP POM Oke Tinggal kalian Pajari Sampai Sini ada pertanyaan Bapak Saya izin Tanya Pak Boleh Pak Kan ada istilah Baru Superfood Nah Kalau superfood Ini dikategorikan Sebagai nutrastik Kau juga Mbak Terima kasih Oke Thank you Siapa namanya Saya Aja 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 Oke Jadi gini Saya bilang ya Sebenarnya Penggunaan kata-kata Nutrastical Itu memang Belum familiar Di Apa namanya Di Indonesia Tapi Di Amerika Di Eropa Nutrastical Sudah istilah yang umum Oke Superfood Yang kalau kamu pahami Superfood itu apa? Azara Eh apa Azalia ya? Iya Aja Makanan yang Mengandu Mirip-mirip sama Ini si pasitur Tapi itu dalam Bentuk produk Atau bukan? Superfood Dalam bentuk Hah? Produk? Halo? Dalam bentuk produk Azara Azahira Dalam bentuk produk Makanannya Tidak ada Pak Kenapa? Sorry Tidak jelas Ajar Kayak kurang Ini Apa Gangguan Ini Sinyal ya Apa namanya Jaringan Oke Superfood Adalah kelompok Makanan ya Jadi Sebenarnya Saya bilang tadi ya Definisi dari Nutrastical adalah Produk Ya Produk makanan Atau Suplemen Ya Jadi Kalau dia masih Sifatnya Masih Kayak Berupa Sayur Buah Ya Itu Tidak Dikategorikan Nutrastical Tapi sumber Nutrastical Bisa didapat Dari sana Paham ya Jadi Nutrastical tadi Yang menurut Definisi adalah Suatu produk Ya Produknya Artinya apa? Sudah Ada Barang Jadinya Jadinya ya Bahan Apa namanya Produk Jadinya Kalau Sifatnya Masih berupa Buah-buahan Sayur-sayuran Atau kelompok Makanan tertentu Ya Itu belum bisa Dikategorikan Nutrastical Karena tadi Sudah kita bahas Nutrastical adalah Suatu produk Makanan Ataupun Suplemen Ya Jadi gimana Zahira Ya Thank you Ada pertanyaan lagi Ya Mungkin nyebut produk Nyebut merek Gak apa-apa kali Gak apa-apa Gak apa-apa Kita bebas Ini Pak Kayak Yang saya kenal ya Dulu itu Ada namanya Herbalife Gitu Pak Herbalife Betul Itu termasuk Nutrisi dan Nutrastical Terus Kira-kira itu Aman gak sih Pak? Oke Jadi gini Tadi yang saya bahas ya Kalau dia sudah Sifatnya produk Produk Kemudian kita lihat Kontennya Contohnya Dia ada apa Di dalamnya Apakah ada Vitamin Mineral Asam lemak Asam amino Kemudian Dia ada Probiotik Prebiotik Itu sudah Dimasukkan Kedalam Pemahaman Nutrastical Walaupun yang saya bilang tadi Di Indonesia Ini belum Belum dikenal Nutrastical Belum masuk ke Definisi regulasi Yang Ketetapannya Sudah ditentukan Jadi kalau isinya Komponennya Tersebut Dia dimasukkan Kedalam Nutrastical Nah tadi Pemahaman Nutrastical Adalah Produk Makanan Ataupun Suplemen Yang memberikan Yang memberikan Manfaat Kesehatan Mulai dari Mencegah Bisa sampai Klaimnya Mengobati Nah itu tergantung Nanti kita bahas Lebih Advance lagi Kalau di Indonesia Mengobati sih Belum sampai Mengobati Untuk yang Disetujui Dibolehkan Biasanya Umum Memelihara Kesehatan Tubuh Biasanya Tapi untuk Mengobati Penyakit Diabetes Itu belum Persetujuinya Belum sampai Ke sana Kalau untuk Di Indonesia Saya bilang lagi Nutrastical Belum familiar Biasanya Mereka Menggunakan Suplemen Kesehatan Ataupun Suplemen Makanan Seperti itu Nah tadi Berkaitan dengan Hebalife Itu dia Komponennya Kalau Mengandung Yang saya Sebutkan Tadi Bisa Masuk Kedalam Kategori Nutrastical Atau Suplemen Suplemen Makanan Ataupun Suplemen Kesehatan Nah Bicara Keamanan Tadi Pro dan Kontranya Memang Bertama Dalam Masalah Efikasi Masalah Efikasi Memang Perlu Dibuktikan Beda Dengan Produk Pharmaceutical Pharmaceutical Itu Obat-obatan Sitetis Kimia Memang Secara Proses Pengembangan Developmentnya Sampai Ke produk Jadinya Itu Berdasarkan Penelitian-penelitian Praklinis Sampai Keklinis Pharmaceutical Memang Sudah Ada Diteliti Tapi Kalau Nutrastical Itu Saya bilang Tadi Kebanyakan Berdasarkan Empiris Dulu Walaupun Memang Ada Beberapa Penelitian-penelitian Yang mendukung Contoh Kayak tadi Yang Post Genomic Melihat Pemafaatan Nutrastical Di Dalam Level Seluler Jadi Melihat Apakah Reseptor Reseptor Tidak Tapi Tidak Semua Produk-produk Nutrastical Bisa Diteliti Sedalam Itu Tentu Saja Contohnya Vitamin D3 Vitamin D Itu Dulu Memang Untuk Kesehatan Tulang Dan Gigi Itu Sudah Pasti Tapi Ketika Dilehat Kedalamannya Mereka Memiliki Reseptor FDR Vitamin D Reseptor Di Setiap Sel itu Ada Ketika Ikatan Dengan Reseptor Memiliki Mampat Maka Penggunaannya Lebih Luas Lagi Selain Memelihara Sistem Kekebalan Tubuh Imunitas Dia Juga Untuk Meningkatkan Fungsi Fungsi Organ Contohnya Pengguna Untuk Infertilitas Ataupun Ketidak Suburan Bisa Meningkatkan Fungsi Ovarium Meningkatkan Sel Telur Kayak Gitu Jadi Tadi Pertanyaan Selina Jadi Herbala Kalau dia Masuk Kedalam Komponen Tadi Ya Produk Masuk Kemudian Di Dalamnya Ada Komponen-komponen Nutrisinya Nutrasitical Asam Amino Vitamin Mineral Probiotik Prebiotik Kemudian Ada vitamin Komponen Aktif Lainnya Polifenol Antosianidin Rekopin Ya Itu Atau Daherbalnya Daherbalnya Masuk Kedalam Nutrasitical Kalau Menurut Definisi Yang Menurut Si Stephen Debellis Kayak gitu Gimana Bisa Terjawab Iya Terus Satu lagi Pak Mungkin Secara Ahli Nutrisi Bapak Pernah Dengar Dokter Amarullah Pak Belum Belum Saya tanya Dokter Dokter Fanny Itu jadi Dokter Artis Memang Memang Pakainya Kaya Superfood Gitu Ini siapa Tadi Ini siapa Selinia Oh Selinia Nah Saya tanya lagi nih Superfood itu Apa Menurut Itu Bentuk Produk Atau enggak Kalau Menurut saya Itu produk Pak Dan dia juga Bisa Bukan hanya Untuk Nutrisi Kalau menurut saya Iya Apa contohnya Masih Superfood ini Apa nih Maksudnya Produknya apa Yang ini Kalau Secara Isinya Saya sih Enggak ingat Pak Tapi memang Dia itu Pengobatannya itu Pakai Produk-produk Yang Istilahnya itu Impar Dari luar negeri Dan isinya itu Makan Kayak Suplemen Tapi yang berfungsi Kayak Misalnya Kayak Pace Atau apa Saya enggak tahu Isinya Iya Apa-apa Biasanya Menarik Memang Biasanya Memang Kalau saya bilang Kalau Di definisi Di luar negeri sana Penggunaan Nutrisi Itu sudah Lebih luas Nah Kita harus Kategorikan lagi Superfood itu Apa Karena Kalau Bermanfaat saya Superfood itu Kumpulan Dari makanan-makanan Saja Belum Dalam Bentuk Produk Tapi Kalau Dia masuk Dalam Bentuk Produk Dia Pastikan Nutrasitical Jadi Penggunaan Nutrasitical Itu sudah Luas Di Di luar negeri Kalau Indonesia Memang Lebih tepatnya Suplemen Sebenarnya Suplemen Kesehatan Ataupun Suplemen Makanan Nah Memang Gini ya Memang Penggunaannya Sekarang Biasanya Iming-imingnya Adalah Penggunaan Nutrisi Lebih aman Secara Kesehatan Organ Contoh Misalnya Obat Biasanya Kaitan Dengan Hati Dengan Ginjal Seperti itu Tapi Kalau Nutrasitical Ibaratnya Sehari-hari Anda makan Sebenarnya Sudah Nutrisi Tapi Yang Anda Makan Itu Sesuai Enggak Dengan Porsinya Contoh Gini Contoh Contohnya Adalah Kalsium Saya tanya Nih Saya tanya Dulu Yulita Saya tanya Bayulita Kalsium Kalau menurut Bayulita Itu fungsinya Apa yang Mbak Ketawi Dia Biasanya Bisa Buat Untuk Tulang Tulang Ya Gak apa-apa Ini Biasanya Untuk tulang Dan gigi Kalsium Ya Oke Untuk tulang Dan gigi Ya Umumnya Tapi Ternyata Kalsium itu Terlibat Di dalam Proses Metabolisme Di dalam Tubuh Ya Regulasi Metabolisme Tidak akan Berjalan Tanpa Adanya Namanya Kalsium Kontrasi Otot Impul Sarap Tidak Akan Bisa Maksimal Kerjanya Kalau Ada Kalsium Ya Impul Sarap Kontrasi Otot Metabolisme Itu Kita Lakukan Nggak Di dalam Keseharian Kita Di dalam Tubuh Metabolisme Ya Pak Ya Kita Kita Bernapas Kita Makan Itu kan Metabolisme Kita Bergerak Kita Mikir Itu Menggunakan Impul Sarap Kontrasi Otot Yang Saya Sampaikan Adalah Apa Namanya Jadi Kalsium Itu Dibutuhkan Sepanjang Hari Konsepnya Jadi Bukan Hanya Untuk Kebutuhan Tulang Dan Kiki Saja Tapi Kontrasi Otot Impul Sarap Pembukuan Darah Itu Butuh Namanya Kalsium Apalagi Kita Melakukan Impul Sarap Kontraksi Metabolisme Itu Kita Lakukan Tiap Hari Kita Butuh Kalsium Sepanjang Kita Hidup Sepanjang Kita Melakukan Aktivitas Berhari Hari Itu Ya Nah Menurut RDA Recommended Dietary Allowance Kalsium Itu Butuh 400 Miligram Setiap Hari 400 Miligram Setiap Hari Konsumsi Kita Konsumsi 400 Miligram Per Hari Jadi Pertanyaan Tapi Menjadi Pertanyaannya Saya Coba Pengen Selinia Kalsium Itu Biasanya Kamu Dapat Dari Mana Harusnya Kalau Kalsium Itu Yang Kamu Ketahui Dapatnya Dari Mana Dari Dari Susu Oke Susu Susu Bagus Kembali Lagi Tadi Jadi Kalsium Harusnya Diputukan Setiap Hari Sepanjang Masa Sepanjang Kita Hidup Kalsium Supaya Kita Melakukan Aktivitas Normal Tersebut Kalsium 400 Miligram Tadi Selinia Mengifokan Sumber Susu Adalah Susu Sumber Kalsium Sumbernya Adalah Susu Susu Yang Alami Bukan Susu Kondeset Susu Kental Manis Bukan Tapi Susu Sumbernya Dari Susu Sapi Itu Sumber Yang Paling Banyak 400 Miligram Ternyata Satu Gelas Susu Itu 200 Miligram Satu Gelas Belimbing Itu 200 Artinya Kalau Kita Minum Susu Itu Butuh Berapa Gelas Untuk Menuhi RDA Dua Gelas Sekarang Kita Sufai Kecil Kecilan Saya Saya bilang tadi Harus Dikonsumsi 400 Miligram Setiap Hari Sekarang Saya Tanya Kita Sufai Kecil Kita Bilang Susu Murni Bukan Susu Kental Manis Susu Yang Dari Misalnya Minum Kopi Susu Bukan Susu Dari Situ Tapi Susu Murni 200 Miligram Dalam Satu Gelas Berarti Anda Butuh Dua Gelas Kita Sufai Kecil Azahira Coba Kamu Konsumsi Susu Tiap Hari Dua Gelas Susu Murni Kalau Setiap Hari Enggak Situ Murni Dan Setiap Hari Juga Enggak Kita Kita Kecilan Saya Tanya Siapa Dia Kamu Konsumsi Susu Enggak Setiap Hari Dua Gelas Susu Jarang Bapak Jarang Tadi Kata Selina Keju Sumbernya Ada Keju Saya Tanya Lagi Dia Konsumsi Keju Enggak Tiap Hari Sama Pak Jarang Juga Sudah Apalagi Sumbernya Ada Keju Ada Yogurt Ada Ikan Teri Sumber Kalsium Artinya Populasi Kita Konsumsi Kalsium Sangat Kurang Sekali Konsumsi Kalsium Sangat Kurang Tadi Kita Sepakati Bahwa Kebutuhan Kalsium 400 Miligram Berdasarkan RDA RDA Recommended Di RDA Kalian Klik Googling Berapa RDA Kalsium Kuat 400 Miligram Itu bisa Didapat Dari Gula Susu Tapi Kita Surpay Anda Nggak Minum Susu Anda Nggak Minum Keju Terus Produknya Apa Lagi Yogurt Ada Ada Minum Yogurt Nggak Tiap Hari Saya Rasa Yakin Nggak Ada Tiap Hari Tiap Hari Artinya Apa Kita Kekurangan Kalsium Harusnya Pak Tapi Kok Nggak Masalah Pak Dalam Tubuh Kita Ya Karena Tanpa Kalian Sadari Sumber Kalsium Yang Paling Banyak Ada Dalam Tubuh Kita Itu Adalah Di Mana Kalsium Di Tulang Jadi Sumbernya Di mana Diambil Kalian Ambil Kalian Diambil Tanpa Kalian Sadari Kalsium Kalian Diambil Tubuh Mengambil Dari Tulang Karena 99% Kalsium Lebih Banyak Ada Di Tulang Banyak Diambil Untuk Kebutuhan Tubuh Makanya Anda Tidak Merasa Saya Nggak Minum Susu Saya Baik Aja Belum Ngambil Dari Sisanya 1% Ngambil Dari Sel Darah Jaringan Darah Jaringan Lunak 1% Tidak Apakah Sadari Kalian Harusnya Butuh Suplementasi Butuh Asupan Makanya Tadi Yang kembali Lagi Pertanyaannya Kalau Kita Bisa Mencukupi Sebenarnya Kebutuhan Harian Kita Sebenarnya Kalian Nggak Butuh Namanya Produk Nutricitical Nggak Butuh Ngerti Nggak Butuh Kita Sebenarnya Anda Minum Konsumsi Vitamin Vitamin Suplemen Nggak butuh Kalau Anda Sudah Melakukan Namanya Konsumsi RDA Recommended Data Reluance Makanya Benar Saya Tanya Sekarang Saya Yakin Mayoritas Bersama Mbak Silvi Saya Tanya Mbak Silvi Anda Kemal Anda Laper Anda Biasanya Makan Dimana Yang Pasti Cari Nasi Pak Iya Apa Sebut Sebut Brand Nggak 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 Standar Solaria Biasanya Pak Oh Masih Mending Solaria Yang lainnya Anda Nggak Yang paling Umum Yang paling cepat KFC Nah KFC MACD ANE Ya kan Anda hanya memenuhi Kebutuhan Perut aja Kenyang doang Tapi Nutrisinya Nggak ada Padahal Nutrisi itu Dapat dari Mana Tumbernya Yaitu Sayur-sayuran Buah-buahan Daging Yang memang Diolah dengan Baik Seperti itu Jadi Anda hanya Memenuhi kebutuhan Perut aja Kenyang doang Tapi Nutrisi Atau Nutrien Yang masuk Kedalam tubuh Itu Nggak ada Ya Codoh-codohnya Kayak MACD Kalau saya Bila saya bilang Dapatnya dari Sayur-sayuran Ada nggak Sayur-sayuran Di MACD Ada nggak Ada 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 Sayur-sayuran Sayur-sayuran Banyakan Apa Kebanyakan Mecin Kebanyakan Mecinnya Ya kan Sopnya Ya kan Wortelnya Artinya apa Kita kekurangan Atau defisiensi Nutrien Itu loh Jadi artinya Kalau misalnya kalian Makannya benar Sesuai dengan Nutrisi yang memang Diperlukan harian Nggak ada Nggak perlu Supplementasi Nggak perlu Makanan Ataupun Nutrasi Nggak perlu Supplement makanan Ini Sayangnya Sayangnya Kita masih belum Bisa Mencukupi Dari sisi Menjaga Pola makan Belum lagi Saya bilang tadi Kalian lapar Cuma butuh Kenyang doang Yang kalian dapatkan Apa Lemak Paling banyak Sama karbohidrat Sedangkan Kita tahu Kalau kalian perlu Tahu Karbohidrat Protein Lemak Itu memang Sumber energi Tapi untuk bisa Dirubah Sumber energi Karbohidrat Protein Lemak Itu butuh Namanya Mikronutrien Diantara Vitamin Dan mineral Vitamin Mineral Ini Mikronutrien Karena Tidak terlihat Mikron Tapi kalau Lemak Protein Karbohidrat Itu bisa terlihat Contoh Kalau kalian makan nasi Itu bisa terlihat Karbo Karbohidrat Protein Itu daging Lemak Juga daging Bisa terlihat Tapi vitamin mineral Itu tidak terlihat Makanya disebut Namanya Mikronutrien Yang dibutuhkan Dalam jumlah kecil Tapi dengan Dibutuhkan jumlah kecil Sebut Bisa melakukan Pembakaran Karbohidrat Protein Lemak Yang menjadi sumber energi Artinya Sebenarnya Poinnya adalah Yang saya kitekankan Kita sebenarnya Defisiensi Defisiensi Mikronutrien Kita bukan Malkan 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 Di Indonesia Tidak ada Namanya Malkan 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 Bukan Malkan 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 Itu Kelaparan Maksudnya Kelaparan Sebenarnya Tidak ada Tapi Kita Salah nutrisi Mal nutrisi Itu saya sebut Bila tadi Mal nutrisi Kalau yang Tidak bisa makan Kelaparan Itu mungkin Di negara-negara Yang Mungkin Jimbabwe Itu mungkin Dia sudah Susah makan Kalau kita Kita kurang Tidak makan Kita keluar aja Sudah ada Warteg Ada warteg Kemudian Main ke mal Sudah ada Fast food Dan lain Poinnya adalah Kalau memang Kebutuhan kita Cukup Dari awal Dari pola makan Nutrisi yang diperlukan Sesuai dengan Kebutuhan harian Produk-produk Kostrikal itu Tidak Diperlukan Tapi sayangnya Saya bilang Contoh Vitamin D3 Selain Anda tadi Minum susu Vitamin D3 Juga banyak Di susu Vitamin D3 Minum susu Tapi Sebenarnya Alam sudah Memberikan kita Gratis Yaitu dari Sumbernya Dari cahaya Matahari Tapi harus Diolah dulu Di kulit Caranya gimana Anda kasih paparan Di tubuh Anda Anda keluar Di jam-jam tertentu Dapat paparan Vitamin D3 Dari matahari Bisa diolah Atau dikonversi Menjadi vitamin D Tapi sayangnya Anda pergi saja Mungkin naik apa Naik motor Atau naik mobil Terlindungi dari Matahari Belum lagi Kalau bisa naik motor Pakai sarung tangan Pakai Masker Pakai jaket Yang tebal Gimana Anda bisa Mendapatkan sumber Vitamin D3 Ya kan Vitamin D Artinya kita defisiensi Itu poinnya Kekurangan Akan Mikronutrian Yang kita sedari Yang akan Menimbulkan Berbagai macam Permasalahan Kesehatan Karena sumbernya Tidak didapatkan Dengan baik Oke Ada pertanyaan Lagi Cukup Atau Ada Mau diskusi Thank you Anda sudah Bisa Menaikan mood Lagi Tadi saya agak Bete Awal-awal Loh Heart Feeling Saya bilang Tadi saya agak Bete Di awal Kalau tidak Ini Sudah Naikin mood Lagi Semoga Mikronutrian Ini memang Tidak Terlihat Seperti Ada makan Nasi Makan Ayam Makan Daging Tapi sumbernya Adalah Dari Buah-buahan Saus seuran Kalau fitur mineral Kalau dapat Makanan Yang cocok Tepat Tapi kalau Memang Tidak dapat Butuh Dari luar Itu suplemen Tadi Pertanyaan Saya linia Oke Ada lagi Pertanyaan Bapak Igin tanya Lagi Boleh Misal Kita konsumsi Vitamin Kayak Vitamin D35 ribu Tapi High dose Misalnya 1000 Sampai 5000 Tapi Setiap hari Itu boleh Gak Sebenarnya Thank you Ini pertanyaan Menarik Zahira Kalian Tau Nggak Sebenarnya Itu yang Bikin Peraturan Dia Jadi kalau 5000 Itu Vitamin D3 5000 Itu Merah Di kita Termasuk Obat Kalau di kita Di Indonesia Merah Tapi kalau di luar negeri Nggak Dulu Sebelum Regulasinya Dibuat Vitamin D3 Itu cuma 400 Yang dibolehkan 400 Ayu Dulu Tapi semakin Berkembang Saya bilang Pengguna vitamin D3 Itu udah luas Vitamin D3 Bahkan ada Sampai 10.000 Bahkan Sampai 20.000 Ayu Penggunaan Harian Karena kita Memang Indonesia Itu Gimana Maksudnya Memang Agak Telat Masih Kati-hatian Memang Perlu Tapi Intinya Boleh Gak Aman Saya Pernah Ikutin Simposium Dia Jadi Vitamin D3 Itu Memang Khawatirnya Dia Terdeposit Karena Vitamin Yang Larut Dalam Lemah Jadi Bisa Terdeposit Takut Tapi Kekhawatirannya Bisa Menjadi Sifatnya Toksik Lihatnya Di dalam Penelitian Itu Butuh Dosis Yang Sangat Tinggi Sekali Bisa Sampai Ratusan Ribu Ayu Untuk Bisa Sampai Tapi Sepanjang Itu Gak Ada Dosis Yang Dikonsumsi Sejauh Itu Maling Maling Besar Adalah 10.000 20.000 Kemudian Penggunaannya Ada Yang 5.000 Sebenarnya 10.000 20.000 Itu Di Berapa Penelitian Itu Sudah Umum Jadi Memang Kekhawatirannya Adalah Depositnya Di Lemak Jadi Kekhawatirannya Bisa Memang Toxic Sebenarnya Itu Dibantah Siapa Selepas Nama Peter Peter Holic Yang Suka Meneliti Vitamin D3 Dia Menyatakan Bahwa Itu Butuh Dosis Yang Sangat Tinggi Sekali Sebenarnya Vitamin D3 Bagus Peter Holic Masa Namanya Siapa Ngikut Ininya Dia Sudah Research Apa Research Apa Namanya Research Kitab D3 Malah Dia Mengungkapkan Suatu Teori Konspirasi Kalau Kita Tahu Manfaat Betapa Manfaat D3 Untuk Kesehatan Tubuh Karena Pas Dilihat Kitab D3 Itu Dia Di setiap Reseptor Di setiap Sel Itu Dia Punya Reseptor Ingat Prinsip Kerja Obat Itu Satu Kalau Dia Berikatan Dengan Reseptor Dia Memiliki Manfaat Fungsi Di setiap Tubuh Ini karena Dia bikin Konspirasi Dia bikin Teorinya Gini Makanya Kenapa Masyarakat Tidak Dikestau Masyarakat Global Betapa Pentingnya Anda Konsumsi Vitamin D3 Dosis Tinggi Lagi Karena Itu Memang Sudah Dikonspirasikan Kalau Kita Konsumsi Vitamin D3 Kita Akan Sehat Terus Artinya Tidak Sakit Kalau Kita Tidak Sakit Kita Tidak Butuh Obat Tidak Ada Perusahaan Obat Itu Konspirasinya Teori Percaya Tidak Seperti Itu Jadi Sebenarnya Tergantung Menikapinya Konspirasi Seperti Itu Contoh Kayak Covid Mungkin Ada Percaya Teori Konspirasi Ada yang Tidak Konspirasinya Perusahaan Farmasi Ini Lagi Lagi Lesu Bikin Suatu Varian Virus Sehingga Dia bisa Jual Makanya Kalian Tau Penjualan Yang Tidak Turun Itu Industri Farmasi Pasat Era Covid Kalau Pariwisata Sudah Tumbang Yang Berkaitan Dengan Kontak Maju Sudah Tumbang Tapi Kesehatan Itu Industri Yang Menjanjikan Kesehatan Apalagi Farmasi Farmasi Dulu Gua Jualan Vitamin D3 Ekinase Untungnya Sudah Lumayan Besar Alkes Sehatan Masker Itu Lagi Diganggu Istilahnya Dikonspirasi Artinya Sebelum Tadi Memang Untuk Vitamin D3 Konsumsi Dosis Tinggi Itu Memang Menurut Dapat Menitian Itu Tidak Apa-apa Karena Untuk Terdeposit Dan Bisa Toxic Butuh Dosis Sang-sang Tinggi Sekali Itu Manusia Pun Juga Tidak Konsumsi Kesitu Paling Tinggi Adalah 10.000 Dan Masih Oke Ada Pertanyaan Bapak Kalau Misalnya Kita kan Bada yang sayur Terus Kita Mengganti Dengan Florofil Misalnya Gitu Pak Selain Dari Aslinya Itu Bisa Menggantikan Minimal Ada Yang Masuk Konsepnya Kalau Anda Konsumsi Secara Normal Maksudnya Sumber-sumber Vitamin Mineral Itu Dari Dari Buah-buahan Sayuran Untuk Konsumsinya Sesuai Kalau Memang Tidak Bisa Tercukupi Memang Harus Dari Luar Seperti Itu Sebenarnya Boleh Aja Selama Yang Bagusnya Lagi Adalah Konsumsi Sesuai Dengan Ininya Kalian Dapat Mikronutriannya Dapat Vitaminnya Dapat Mineralnya Dapat Asam Amininya Dapat Itu Tidak Masalah Jadi Jangan Tertinggi Juga Di Mineral Mineral Tertinggi Tidak Bagus Juga Jadi Kalau Untuk Kolarofil Tidak Masalah Sebagai Tambahan Tambahan Ketika kalian Rasa itu Tidak Tercukupi Contoh Kayak tadi Saya bilang Saya Konsumsi Apa namanya Konsumsi Tadi saya bilang Konsumsi Kalsium 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 Dari Supplementnya Seperti itu Oke Gimana Sally Ya Gak Cukup Makasih Bagusnya Sebenarnya Kita Makanya Benar Proper Artinya Vitamin Mineralnya Dapat Dari Dari Buah Sayuran Halusnya Oke Ada Lagi Pertanyaan Oke Kalau tidak ada Kita cukupkan saja Hari ini Terima kasih Mood saya naik lagi Kalian Respon yang bagus Aktif juga Thank you Jadi Gimana Jangan lupa Diaksen Iya Diaksen Masih diaksen Terus sampai Masih lupa Oke Saya kasih tugas Kita jadi Bahan diskusi Ini tadi Berapa orang Si Septyawafa ada gak Si Fahmi Ada ya Ada Septyawafa Oke Kamu tolong Wakilkan dulu Si Fahmi Oke Tadi nanti Tolong Dibuatkan Kelompoknya Ini berapa Orang ya 20 orang Tadi ada ya Untuk semuanya Seluruhnya 23 Ada tambahan Dari Satu orang Pak Zahira Oh ya Gak apa-apa Tapi bikin saja 5 kelompok Bikin 5 kelompok Tolong Buat Nah Cari ya Apakah ada Tadi gak ada pertanyaan Kayak gini Apakah ada produk Gabungan Antara Nutrasitical Dengan Produk Parmasitical Tadi Secara definisi Nutrasitical adalah Penggunaan Obat-obatan Atau Nutrisi ya Nutrien ya Nah Kalau Parmasitical Adalah obat-obat Kimiawi Contohnya Apakah Contoh gini Kayak misalnya Paracetamol Paracetamol plus Vitamin E Itu ada gak Paham gak Maksudnya Paham ya Cari apakah ada Gabungan Obat-obatan tersebut Kalau ada Nama produknya Gak mesti Dari dalamnya Dari luar Boleh kalau kalian Menemukan referensinya Apa menemukan obatnya Kita diskusi Sisanya apa Sisanya Contoh dari Produk Nutrasitical Ya dua contoh Ya dua contoh Produk Nanti kalian Sembutkan Komposisinya Dan Manfaatnya Untuk apa Komposisinya Bikin dalam bentuk Di powerpoint Saja ya Ini mungkin Cuma butuh Tiga slide Luang kali Satu slide Kalau ada produk Nutrasitical Dan Parmasitical Apa Produknya Isinya Apa Komponennya Kalian tuliskan Manfaatnya Komposisinya Kemudian Dua produk Nutrasitical Bisa dari luar Bisa dari dalam Luar negeri Ataupun dalam negeri Kita lihat Kita lihat komponennya Kita bahas Secara Fungsinya Masing-masing Di Setiap komposisinya Jelas sampai sini Bapak maaf Mau nanya Berarti Dalam semua Sediaan ya Pak Enggak-enggak Hanya obat minum Aja Maksudnya Semua sediaan Kan ada Salop juga Kan ada Di antibiotik Sama vitaminnya Terus Obat minum Semua sediaan Gak apa-apa Gak apa-apa Semua sediaan Kita bahas Semua sediaan Semua sediaan Membentuk itu tablet Membentuk itu dioles Di tetes Silahkan Kita diskusi Kita diskusi Apakah ini Ada manfaatnya Atau nanti Apakah logis Penggunaan Penggunaan Komponen-komponen Tersebut Di dalam Suatu obat Karena Jujur Perusahaan saya Ini sekarang Lagi membuat Suatu komposisi Makanya saya Pengen lihat Karena Tapi kalian sudah Masuk ke dunia kerja Ini ya Pelayanan Mungkin Kalau anda Pengen pindah Ke RND Atau apa Mungkin bisa Buat tambah Pelajaran Jadi ada jelas Tugasnya Yang pertama Cari Apakah ada Gabungan Tadi Paramastical Obat Kimia Tambah dengan Nutrastical Dalam satu Produk Satu nama Produk Kalau tidak ada Gak apa-apa Kita diskusi Kalau anda Ketemu Kita diskusi Komponennya Apa Dan manfaatnya Apa Kemudian Dua produk Nutrastical Komponennya Apa Dan manfaatnya Apa Semuanya Bisa kalian Dapatkan Dari luar Ataupun Di dalam Negeri Misalnya Ada produk Tadi Saya sebutkan Gimana Jelas Jelas Pak Oke Kalau jelas Yang pertama Itu kan Nama produknya Terus Manfaatnya Komposisinya Komposisinya Nah setiap Komposisi itu Ada Apa namanya Misalnya Contoh Misalnya Misalnya Kalau anda ketemu Misalnya Parastamol Itu buat apa Kemudian Di dalamnya Ada vitamin E Nah itu buat apa Nah itu nanti Dilihat tuh Mereka klaimnya Indikasinya buat apa Rasional gak Gitu Ngerti gak Nah terus kemudian Nutracitical Nutracitical sebenarnya Lebih gampang Lebih banyak Variasinya Lebih banyak Misalnya ada vitamin E C E A Di dalam Produk tersebut Nah komposisinya Apa saja Manfaatnya vitamin C Itu apa E dan apa A itu apa Misalnya ada vitamin B 12 misal Atau ada asam amino Di dalamnya Atau ada komponen-komponen Herbal Di dalamnya Kita bahas Misalnya Kayak sambiloto Sambiloto Di dalam suatu produk Itu buat apa Fungsinya sesuai gak Dengan Indikasinya Untuk Pemanfaatannya Jelas Harusnya jelas ya Iya Apakah jelas Mbak Bukan sama Atau gimana Maksudnya Antara Lompok Harusnya Kalau misalnya Kemungkinan sama Gak apa Yang mana nih Yang kalau Nutracitical Harusnya sih Banyak Variasinya Banyak contohnya Tapi kalau Saya bilang Parormacitical Dengan Gabungan Nutracitical Itu bisa saja Sama Tapi kalau Untuk yang Nutracitical Saya bilang Contohnya banyak Bisa kalian dari luar Kita bahas Nanti kita diskusi Saya bilang Apalagi Perluar juga banyak Kalian main aja Di Tokped Tokped itu Ada namanya Puritan Pride Kemudian Fairhaven Perluar itu Banyak gitu Oke Jelas Kalau untuk Nutracitical Seharusnya sih Beda ya Oke Kalau tidak ada lagi Saya absen saja Ya Dia Ayu Hadir Bapak Anita Hadir Pak Yulita Hadir Pak Trafelina Hadir Pak Ayudia Ayudia Hadir Pak Nanda Nanda Hadir Pak Zahira Hadir Pak Mutia Ranjini Hadir Pak Nia Mulyani Hadir Pak Sepia Langsung saja Terima kasih Pak Jadi kelompok Saya kembalikan ke kalian Nanti Oke thank you Semuanya Sudah Merespon Saya happy hari ini Di akhir-akhirnya Terus saja Bagian kerja Semangat kerjanya Kalau mau malam mingguan Hati-hati Di jalan Terus saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ya saya jalan Terima kasih